Ya, pemirsa dalam memeriakan hut Kabupaten Sarolangun ke-23 tahun dan hut TNI ke-77. Penyelenggara Pergasi Sarolangun mengadakan Open Tournament Get Ball di lapangan hijau ex-Kompi Senapan Asat Riajaya yang berlokasi di Kecamatan Sarolangun. Pelaksanaan Open Tournament Get Ball merupakan olahraga yang baru dibentuk sekira 3 tahun lalu. Pelaksanaan Open Tournament ini bertempat di lapangan hijau ex-Kompi Senapan Asat Riajaya didukung penuh oleh Kodim 0420 Sargo. Peserta Open Tournament diikuti dari berbagai provinsi, diantaranya utusan dari Jambi, utusan Sumatera Barat, utusan Provinsi Bengkulu, dan utusan Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh 90 tim atlet Get Ball. Dalam hal ini, sekda Sarolangun Endang Abdul Nasir sangat mendukung kegiatan tersebut. Sekda berharap peran aktif KONI dalam mendukung kemajuan olahraga Get Ball Sarolangun. Kita hari ini mengadari turnamen Get Ball yang dilaksanakan oleh Dinas PUPF bersama Kodim 0420 Sargo. Jadi pada prinsipnya, pemimpinan daerah mendukung kegiatan ini, walaupun tadi sampaikan kembang panitia, agar sempat hambatan dan halangan takutnya, hari ini telah laksana dan langsung dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Kodim 0420 Sarolangun yang ke-23. Kita mengharapkan agar KONI ikut berperan aktif, membantu Get Ball ini, walaupun baru, saya lihat, baru 2-3 tahun lah. Walaupun saya tahu, tapi saya minta, tadi saya tanyakan supaya masukkan dalam rangkaian kegiatan di KONI, kalau bisa masuk salah satu cabur, karena pemerintah kan mensupport KONI, Pak, untuk kegiatan cabur. Dan kalau bisa, prinsipnya pemerintah daerah mendukung program ini, dan mengharap KONI juga ikut mensupport. Sementara, Ketua Umum Perkatsi Kabupaten Sarolangun Zainul Arifin menjelaskan, peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 90 orang, yang berasal dari provinsi tetangga, yakni Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Utusan dari Jambi. Zainul berkomitmen akan mengembangkan olahraga Get Ball tidak hanya di kalangan PAP saja, melainkan ke masyarakat luas, yang tersentuh seperti kalangan pendidikan dan masyarakat luas lainnya. Peserta, Alhamdulillah, mungkin sekurang lebih sekitar 90-an lebih. Berasal dari mana saja, Pak? Dari kebetulan kita dikesertai oleh lima provinsi, termasuk Jambi. Alhamdulillah, ini ada juga dua kegiatan dari Sumbar, dari Sumsel, Lungkulu, dan Jambi sendiri, sudah bisa-bisa bergabung dengan kita di sini. Saya punya komitmen bahwa ini harus berkembang, tidak hanya di PU, karena memang orang melihatnya bahwa perkembangan Get Ball ini ada di PU kan, tapi saya tidak akan mengkotok-katakan atau mengurung Get Ball ini di PU saja. Tapi Alhamdulillah, khusus seharusnya, ini berkembang semua kalangan umur, semua kalangan profesi, semua kalangan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan, Dalam rangkaian acara, Sekda Sarulangum beserta Forkopimda lainnya diberi kesempatan untuk melakukan pemukulan bola pertama di lapangan dan dilanjutkan dengan peserta turnamen Get Ball. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan.